Kondisi kehidupan Uud Permatasari diseroti setelah sang suami Trigofarudin Pulungan turun jabatan. Trigofarudin Pulungan menjabat sebagai kapolores gua tetapi amanah tersebut sudah selesai. Oleh karena itu, Uud Permatasari harus menerima kondisi sang suami yang pindah tugas ke Bali sebagai kabak bingkar R.O.S.D.M. Polda Bali. Sebagai istri polisi, Uud Permatasari harus menerima kondisi tersebut. Diakui Uud, hidup yang dijalaninya saat ini jauh dari kata mewah. Kisah hidupnya menjadi perbincangan setelah terungkap keadaan yang dijalani. Uud Permatasari harus meminta izin terlebih dahulu ketika ingin membeli sesuatu. Hal itu dilakukan lantaran ia mempertimbangkan pendapat sang suami. Tidak menuntut suami untuk memenuhi keinginannya, Uud Permatasari berupaya untuk bisa memahami. Ia sadar, geji yang dimiliki suaminya tidak sebanding dengan pendapatan ketika ia bernyanyi. Oleh karena itu, Uud harus mengirit supaya hidup keluarganya tetap berjalan. Dilancar dari seripoku.com Saya tidak pernah minta sesuatu yang melebihi batas kemampuannya, ujar Uud. Sikap tersebut dilakukan Uud Permatasari lantaran ia menyadari keadaan yang terjadi. Uud Permatasari tidak ingin memberatkan hidup suaminya demi bisa memenuhi keinginan dunia wisemata. Keadaan gajih yang cukup bagi Uud Permatasari membuatnya berpikir dua kali untuk memiliki kehidupan mewah. Saya tahu, disini berapa gajih pegawai negeri yang dipersenjatai ungkapnya. Jadi saya pun sebagai istri tidak boleh hidup boros atau apapun itu lanjutnya. Hidup mengirit menjadi pilihan Uud Permatasari sebagai istri polisi yang tidak bergajih besar tersebut. Ia harus memikirkan kehidupan anak-anaknya di masa depan, sehingga sebagian uang ditabung untuk bisa menopang hidup anaknya nanti. Kendati begitu terkadang Uud Permatasari tidak tinggal diam dengan keadaan. Ia berupaya membantu sang suami dengan cara bekerja sebagai penyanyi. Suara indah Uud Permatasari pun menjadi ladang cuan untuk menambah pendapatan. Bahkan ia kerap dipanggil ibu toib oleh sang suami ketika mendapatkan tawaran bernyanyi. Kondisi tersebut menjadi pilihan bagi Uud yang hidup sebagai istri polisi. Ia mengaku salut dengan sang suami yang tak henti berupaya memberikan kehidupan layak untuknya. Bagi Uud, sang suami dianggap sebagai kepala rumah tangga yang dikaguminya. Diberitakan sebelumnya, tangis Uud Permatasari pecah saat diminta menceritakan sosok suami. Dia kawih Uud, dia dan suaminya selalu berusaha untuk tidak boros demi masa depan anaknya. Dia juga bercerita mengenai kebaikan sang suami yang bikin haru. Uud Permatasari bercerita kalau suaminya selalu berusaha memenuhi semua kemauannya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.